Intro Selamat malam Gubernur DKI Jakarta Basuki Jaya Purnama telah selesai memberikan keterangan di gedung KPK sebagai saksi kasus raperdah reklamasi Teluk Jakarta Kita bergabung bersama kami Ferry Prihardi langsung dari gedung KPK untuk informasi selengkap ya Ferry apa saja poin yang disampaikan Ahok pada penyidik KPK hari ini Robert tidak terlalu banyak poin-poin yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Jaya Purnama usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk ketiga tersangka dalam kasus pembahasan 2 raperdah di DPRD DKI Jakarta Secara keseluruhan bisa dikalkulasikan Ahok menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 7,5 jam sejak pukul 9.30 hingga pukul 17.30 dan Ahok sendiri baru keluar pada sekitar 15 menit yang lalu atau pada pukul 18 kurang 15 menit dan tidak terlalu banyak jawaban yang diberikan oleh Gubernur Basuki Jaya Purnama saat keluar dan ditanyai sejumlah pertanyaan oleh awak media yang sudah menunggu sedari pagi dari beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada Ahok hanya terkait materi untuk siapa ia diperiksa artinya tadi Ahok menjelaskan lagi bahwa ia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara penyidikan untuk tiga tersangka yaitu Muhammad Sanusi yang merupakan anggota DPRD DKI Jakarta dan dua dari pihak swasa atau dari pihak pengembang yaitu Arisman Wijaya dan juga Trinanda sementara itu tadi nampaknya memang Ahok tidak memiliki banyak waktu untuk melayani ataupun menjawab pertanyaan dari para media dan Ahok pun langsung menuju atau bergegas menuju ke dalam kendaraannya dan ada satu pertanyaan menarik yang sempat dijawab oleh Basuki Cahayapurnama yaitu ketika salah seorang wartawan menanyakan kepada Ahok mengenai prinsip izin proyek reklamasi ini dikeluarkan pada tahun berapa atau pada kepemimpinan siapa saat itu DKI Jakarta dipimpin Ahok hanya menjawab pada kepemimpinan Foke ataupun Fauzi Bowo dan berikut adalah kutipan pernyataan dari Basuki Cahayapurnama sesaat setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK ya pokoknya saya diminta untuk melengkapi berkas untuk Pak Arisman, Pak Sanusi dan satu lagi Pak Prinanda jadi ya tiga sangka ini mau mungkin mau dinaikkan jadi saya melengkapi berkas-berkas untuk beliau-beliau itu ya terkait dengan dua materi utama yang memang ingin diperdalam oleh penyedih KPK dalam pemeriksaan perdana Ahok dalam kasus ini yaitu mengenai bagaimana proses raperda tersebut berjalan atau dari awal sampai akhir dan sampai saat ini ditangguhkan untuk sementara waktu dan juga mengenai bagaimana proses penentuan dari besaran lahan reklamasi yang disediakan harus disediakan oleh pengembang untuk publik tadi belum sempat dijelaskan oleh Basuki Cahayapurnama ataupun Ahok karena hanya dua pertanyaan itu saja yang tadi sempat dijawab oleh Ahok dan Ahok langsung masuk ke dalam kendaraannya artinya hal ini masih bisa berjalan lanjut ke depannya artinya masih menutup kemungkinan untuk penyedih KPK untuk memanggil Ahok lagi dalam waktu-waktu mendatang ataupun dari pihak lainnya baik jika penyedih KPK masih membutuhkan keterangan dari pihak eksekutif dalam hal ini prom-prov DKI Jakarta ataupun dari pihak legislatif dalam hal ini DPRD DKI Jakarta Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama hari ini akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pembahasan dua raperda reklamasi untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung dengan Aulia Pane yang akan melaporkan langsung dari gedung KPK Aulia pukul berapa jadwal pemeriksaan Ahok? Elvita rencananya Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama akan menjalani pemeriksaan pada pukul 10 nanti sebagai saksi untuk dirut PT APL Arisman Wijaya dan juga untuk Ketua Komisi DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi terkait dengan dugaan suap dalam pembahasan dua raperda ataupun rancangan peraturan daerah mengenai reklamasi teluk DKI Jakarta dan memang saat ini Ahok akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta dan memang sampai dengan saat ini KPK juga masih terus mendalami kasus ini dengan memanggil sejumlah nama baik itu dari pihak legislatif maupun juga dari pihak eksekutif dan untuk pemeriksaan Gubernur Ahok kali ini ini merupakan pemeriksaan pertama terkait dengan reklamasi teluk Jakarta dan untuk legislatif sendiri Elvita KPK ini sudah memanggil mulai dari Ketua Badan Legislasi Daerah Muhammad Taufik begitu juga dengan wakilnya Yanni Meri Hotma Ketua DPRD DKI Jakarta Edi Masurdi serta beberapa juga anggota DPRD dan tidak hanya itu KPK juga ini sudah memanggil pihak dari eksekutif mulai dari Kepala Bapeda Tuti Kusumawati lalu juga Heru Budi Hartono selaku Kepala BKAD dan juga pihak lainnya seperti halnya Gamal Sinurat tidak hanya itu KPK juga sudah memanggil pihak swasta Yanni dari pemilik PT ASG Sugianto Kusuma alias Aguan dan KPK juga sudah memanggil Suni Tanwijaya yang merupakan staf khusus dari Basuki Cahaya Purnama Suni dan Aguan, Elvita ini merupakan pihak juga yang sampai saat ini masih terus diperiksa dan sudah dicegah untuk bepergian ke luar negeri oleh KPK Elvita Ya, Aulia lalu apa kaitan Gubernur Ahok dalam kasus Raperda Reklamasi ini? Ya, Elvita, Ahok ini Gubernur Ahok akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta yang memang mengetahui mengenai pembahasan dua Raperda Reklamasi memang sampai dengan saat ini pembahasan dua Raperda Reklamasi masih menjadi polemik baik itu di DPRD maupun juga di Pemprov DKI Jakarta pembahasan dua Raperda ini dimulai dari bahwa pihak Pemprov DKI Jakarta menginginkan nilai retribusi sebesar ataupun tambahan kontribusi maksud kami sebesar 15% kepada pengembang dari nilai NJOP sementara itu dari pihak DPRD DKI Jakarta ini menginginkan 5% saja terkait dengan retribusi tambahan tersebut menurut dari keterangan Kepala Bapak Datu T. Kusmawati nilai 15% tersebut adalah untuk merevitalisasi kawasan dataran Jakarta termasuk juga pemeliharaan dan juga pemberdayaan masyarakat dan hal inilah yang juga diduga dalam angka pembahasan 5% ini diduga dirut PT APL ini menyuap ketua Komisi DPRD Jakarta Muhammad Sanusi dan sampai dengan saat ini Elvita KPK masih menetapkan tiga orang sebagai tersangka selain M. Sanusi selaku ketua Komisi DPRD DKI Jakarta Presidir dari PT APL Arisman Wijaya dan juga personal asisten dari PT APL Triananda Prihantoro dan M. Sanusi sendiri ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK pada tanggal 3 Maret 2016 lalu dan dari tangan M. Sanusi KPK ini mendapatkan uang senilai 1 miliar yang diduga ini merupakan uang suap dari PT APL atau pendidik PT APL kepada M. Sanusi terkait dengan untuk memuluskan proyek reklamasi ini untuk sementara Elvita informasi yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda di studio Selamat siang pemirsa Gubernur DKI Jakarta Basuki Jaya Purnama hari ini memenuhi pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pembahasan dua rapat dari reklamasi kita bergabung dengan Aulia Pane yang akan menyampaikan informasi selengkapnya langsung dari gedung KPK Aulia, apa agenda pemeriksaan AHOK kali ini? Ya Elvita, Gubernur DKI Jakarta Basuki Jaya Purnama akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka M. Sanusi dan juga di rut PT APL Arisman Wijaya tadi Gubernur DKI Jakarta Basuki Jaya Purnama tiba di gedung KPK pukul 9.30 dan 30 menit yang lalu saat Gubernur DKI tiba di gedung KPK ini tidak banyak berbicara kepada media dan juga memang Gubernur AHOK sendiri ini juga tidak membicarakan mengenai materi apa pemeriksaan pada hari ini namun hari ini Gubernur AHOK akan diperiksa terkait sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan suap dalam pembahasan dua rapat dan mengenai reklamasi teruk Jakarta Gubernur AHOK akan dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta dan sampai dengan saat ini juga KPK masih terus memanggil sejumlah pihak baik itu dari pihak legislatif maupun juga pihak eksekutif dan juga dari pihak swasta pemeriksaan hari ini merupakan pemeriksaan pertama yang dijalani oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Jaya Purnama terkait dengan kasus dugaan suap reklamasi di Teluk Jakarta dan KPK sendiri ini sudah memanggil sejumlah nama dari pihak legislatif mulai dari Ketua Balegda DKI M. Taufik, Wakil Ketua Balegda Mary Hotma, Ketua DPRD DKI Jakarta Edi Marsudi dan juga beberapa anggota DPRD lainnya dan sementara itu dari pihak eksekutif sendiri KPK juga sudah memanggil Kepala Bapeda Tutiku Sumawati dan juga Kepala BPKAD Heru Budi Hartono serta pihak swasta dalam hal ini KPK sudah memanggil pemilik dari ASG yakni Sugianto Kusuma alias Aguan dan KPK juga sudah memanggil staf khusus Gubernur DKI Jakarta yakni Suni Tanuijaya Suni Tanuijaya dan juga Aguan ini juga sudah dicegah untuk bepergian ke luar negeri oleh KPK dalam waktu 6 bulan ke depan terkait dengan pemeriksaan mengenai kasus ini dan memang Gubernur Ahok sendiri hari ini juga akan ditanyakan seputar pembahasan Raperda yang memang sampai saat ini masih menjadi polemik di DPRD dan juga di Pemprov DKI Jakarta Pemprov DKI sebelumnya disampaikan oleh Kepala Bapeda Tutiku Sumawati mengusulkan tambahan nilai kontribusi dari pengembang ini sebesar 15% namun dari NGOP namun memang dari pihak DPRD sendiri ini menginginkan nilai 5% nilai 15% yang diajukan oleh Pemprov DKI Jakarta ini menurut Tutiku Sumawati nilai tersebut adalah untuk merevitalisasi kawasan daratan Jakarta termasuk juga untuk pemeliharaan lingkungan dan juga pemberdayaan masyarakat dan untuk nilai 5% ini yang diduga ini angka tersebutlah yang diduga menjadi angka antara Direktur PT APL melakukan suap kepada Ketua Komisi DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi untuk sementara Elvita informasi yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda di studio Ya baik, Aulia Pane, terima kasih untuk laporannya Terima kasih